Intro Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Banjar menggelar pembukaan orientasi dan pelatihan 120 jam Korps Sukarela atau KSR sekaligus pelantikan KSR PMI Unit Stikas Intan Martapura di Aula 2 Stikas Intan Martapura Sebanyak 25 anggota KSR PMI Unit Stikas Intan Martapura periode 2023-2024 dilantik oleh Ketua PMI Banjar Habib Idris Al-Habshi disaksikan Ketua Bidang Organisasi PMI Banjar Ikhwansyah Wakil Ketua 2 Bidang Administrasi Akademik dan Keuangan IISPUS Parina Wakil Ketua 3 Bidang Mahasiswaan dan Alumni Raya Hanan Nur Fitri Ketua Bidang Kesehatan PMI Banjar sekaligus pembina KSR PMI Unit Stikas Intan Martapura Nor Irvansyah serta sejumlah pengurus Ketua PMI Banjar Habib Idris mengatakan momentum ini adalah tonggak penting dalam perjalanan bersama dimana para pemuda dan pemudi yang penuh semangat akan menjadi pilar-pilar harapan dalam memberikan bantuan dan pengabdian kepada sesama Ia juga mengucapkan selamat kepada anggota yang baru dilantik dan berharap menjadi peserta yang aktif dan memanfaatkan kesempatan untuk belajar sebanyak mungkin dari para instruktur dan fasilitator Sementara Ketua Stikas Intan Martapura H. Zubaida berharap melalui pelatihan ini para anggota dapat terbentuk rasa kemanusiaannya bukan hanya tentang musibah tetapi juga menyangkut permasalahan dalam kesehatan Harapan kita terutama karena ini mahasiswa sebagai relawan PMI kita mengharapkan nanti dari pelatihan dan pendidikan ini mereka bisa terbentuk rasa kemanusiaannya rasa kemanusiaan itu kan nantinya dia akan caring terhadap apa yang terjadi di masyarakat bukan hanya musibah tetapi masuk yang hari-hari apakah itu orang sakit kemudian bencana-bencana yang dengan bukan harus bencana besar pokoknya setiap ada yang masalah apakah masalah kesehatan yang menyangkut kemanusiaan itu mereka nantinya bisa turut memberikan bantuan pelatihan 120 jam digelar selama 4 hari dari 24 hingga 25 Juni dan 1 hingga 2 Juli 2023 ini mencakup prinsip-prinsip gerakan palang merah dan bulan sabit merah internasional penanganan pertolongan pertama pemahaman akan hukum perikemanusiaan internasional serta konsep tanggap darurat bencana yang menjadi landasan kerja PMI Zidan Bagus Suara Banjar melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!